Intro Halo halo Sobat GST Berita gembira untuk kita semua Kini tuntas sudah hutang Minions Setelah dulunya pernah dikalahkan Beberapa kali oleh pasangan Malaysia Aroncia dan Sowoyi Dan juga pasangan dari Taipei Liang dan Wang Cilin Namun belakangan ini hal tersebut Sudah terbayar lunas Minion mulai mengeluarkan tajinya Kepada pasangan Aroncia dan Sowoyi Mereka telah membayar tuntas Di gelaran piala Thomas sepekan setelah itu Dengan sekaligus membawa pulang Piala tersebut Nah di BW Final World Tour Yang diselenggarakan di Bali Minion kembali membayar lunas di muka Alias di pertandingan pembuka Setelah mereka sebelumnya dikalahkan pasangan Taipei ini Di babak grup Olimpiade Tokyo Dan kini hal tersebut dibayar lunas Minion berhasil membalas Dengan mengalahkan mereka Dua set langsung dengan skor 23-21 dan 21-19 Bagaimanapun kita para pecinta badminton Indonesia Harus tetap mendukung Minions Karena mereka mulai bangkit guys Sejak 2020 prestasi mereka terjun payung Alias nyungsep Nyungsepnya tersebut Nggak tanggung-tanggung Pada gelaran Olimpiade dan Piala Sudirman kemarin Namun mereka berhasil menunjukkan mental baja mereka Gimana nggak baja Ranking 1 dunia bos Step by step Mereka mulai bangkit Di Piala Thomas Runner Up Friends Open Juara High Low Open Runner Up Indonesia Master Dan terakhir juara Indonesia Open Dan saat ini Mereka berhasil memuncaki posisi pertama Untuk lolos di final BWF World Tour Final Dan nggak tanggung-tanggung Kevin dan Marcus Ikut membawa juniornya Yeremia dan Rambitan Kegelaran BWF World Tour Final Karena kemarin Minion berhasil mengalahkan pasangan India Yang akhirnya membuat Yeremia dan Rambitan bisa ikutan di BWF World Tour Final Nah pada pertandingan pertama di BWF World Tour Final ini Kevin dan Marcus Harus dipertemukan dengan Prime Medali Emas Olimpiade tersebut Yang otomatis mendapatkan wildcard ke turnamen ini Namun hal itu tidak membuat mereka gentar Namanya juga Minion ya Kecil-kecil cabai rawit guys Oke kita bahas jalannya pertandingan Dari awal pertandingan Marcus dan Kevin langsung menunjukkan serangan atraktif Dan hal ini diladeni oleh pasangan Taipei tersebut Namun pasangan Taipei ini masih terlihat kelelahan meladeni permainan cepat Minions Minions memanfaatkan kondisi mereka yang sudah panas dari 4 gelaran seri sebelumnya Ya namanya roda pasti berputar ya guys Di set pertama Marcus Kevin menciptakan jarak 3 poin sejak skor 8-5 hingga 10-7 Sebelum memimpin 11-7 pada interval game pertama Setelah rehat, Li Wang kembali perlahan mendekat bahkan berbalik unggul 11-12 Lalu sempat unggul 2 poin di skor 14-16 Asli ini bikin Mimin deg-degan guys Namun sampai pada akhirnya terjadi setting di skor 20-20 Marcus dan Kevin memastikan kemenangan pada game pertama dengan skor 23-21 Setelah error Wang Cilin membuat bola jatuh di luar bidang permainan Kalau sobat GSTM menyaksikan pada poin-poin akhir Seru banget ya Beberapa kali mereka menunjukkan skillnya Dan keduanya memang jagoan ya guys Namun untungnya Kevin dan Marcus berhasil keluar sebagai pemanang di set pertama Di awal game kedua berlanjut dengan duel ketat yang berkelas Bahkan Marcus dan Kevin tertinggal 9-11 pada interval game kedua Namun sejak interval game kedua Marcus dan Kevin berbalik dapat 2 poin beruntun Sehingga membalikan keadaan Setelah skor 14-14 Marcus dan Kevin menjauh dan membukukan keunggulan 2 poin Selisih 1 hingga 2 poin Terus terjadi hingga kedudukan 2018 Nah saat di match point Terjadi momen menarik Dimana Minion menghajar habis-habisan pasangan Taipei Dengan melancarkan smash-smash berkali-kali Bahkan Marcus meneriakan panggilan khasnya Finn Hingga akhirnya Wang Chinin harus keluar mengganti raket Namun sayangnya saat posisi ini yang sendiri dan terjatuh Kevin terburu-buru menyambar bola di depan net Dan ternyata pengembalian Kevin tersangkut di net Asli kejadian itu membuat lutut Mimin bergetar guys Sehingga skor pun menjadi 20-19 Dan kalian pastinya dak dikduk juga kan Ayo ngaku aja Jangan sampai kemenangan di depan mata harus mundur satu set lagi Waduh bisa bahaya nih Marcus sudah kelihatan kelelahan guys Namun kekhawatiran itu tidak berjalan lama Setelah Minions berhasil meninggai game dengan skor 21-19 Salut buat Minions Kami bangga kepada kalian Untuk informasi buat Sobat GST juga Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Kevin Marcus melelang kaosnya guys Yang kuning loreng itu guys Dimana hasil lelang tersebut untuk membantu Bali Ya mungkin karena sektor pariwisata lagi mandat ya Pada lelang tersebut Kostum Marcus berhasil laku di 13 juta Dan kostum Kevin berhasil laku di 16 juta rupiah Luar biasa ya orang Indonesia pada sultan semua nih kayaknya Jangan-jangan nih yuduber yang li Asik Oke Sobat Terima kasih sudah menyaksikan video ini Mari kita dukung terus tim-tim kita yang berlaga saat ini di Bali Semoga semuanya mendapatkan emas ya guys Khususnya Prevent Melati lah ya Tidaknya mereka sudah mulai adem Nonton gak tadi guys Ada momen-momen mesranya loh Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Sampai ketemu lagi Thank you